PENANTON 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 Nah, oke, itu bagus. Ibu-ibu bayangkari, begitu. Lihat, contohnya gini. Contoh, santai aja tuh. Aduh, wis. Tuh, dagu naik dikit. Nah, harusnya ini diginiin. Gini, lihat, lihat. Iya, ini gua lihat. Nah, terus gini deh. Pegangin. Nah, selfie deh. Oh, ini dong. Kaki kiri, depan. Ya, kiri depan. Nah, dagu. Set. Nih, tangan sini nih. Oke, coba. 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 Kaki, kaki. Oke, bagus. Coba, Kang Solek kayaknya ngadepnya ke sana yang bagus deh. Motor balik. Nah. Kacau, Andre, lu ngasih tangan. Coba, siap, siap. Satu, dua. Nggak, ini kan pra wedding ya. Ini apa coba? Pra wedding, masa megang gini. Kembang. Kembang dari mana? Kembang gini. Kembang bentuk ucet. Gini, banyak berdua. Nah, ini tangannya di sini. Terima kasih. Nah, nah. Nah, gitu. Pak Thomas. Oke, spread. Oh, gagal tuh, gagal. Gagal deh. Coba liat hasilnya. Gak di balik. Aduh, 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 aduh. Apa itu nih? Kok hasilnya bagian lu kebakar sebole? Makasih, Mas Beri ya. Oke. Nanti kita hubungi lagi untuk next time lah. Makasih lah, Mas Beri. Udah, Mas Beri ngajak main foto-foto. Ini mah masih banyak tujian. Oh, Andre. Iya nih, Mas Atria udah neng ngeci dulu deh. Udah nih, ini simpen lagi. Ini ya udah, harusnya di bawah. Ini si Mami nanti kalau pulang nyariin bagaimana. Biasanya masuk ke sini, Pak. Ya ampun. Ini sih ya. Widika, saya mau tanya sesuatu sama Widika nih. Mungkin agak lebih sedikit personal gitu. Apakah Widika ini sudah mempunyai seorang tambatan hati? Sudah. Sudah ya? Sudah. Model juga? Enggak. Apa tukang potret? Tukang ojek. Pembalas. Saya dengar katanya tipenya Widika ini seneng banget sama cowok yang tangannya suka begini. Tangannya suka begini? Salah lagi. Udah tau dah punya cowok, masih di pancing aja. Ya gue malas begininya juga. Udah punya cowok. Kalau gue masih single, nah baru gue berkaya. Pura-puranya gue gak denger, re. Oh, denger banget lo budek ya Pak RT. Ini buat Mas Lukman. Beri. Beri, ini tersalah mulu. Ini juga manusian, re. Ya pasti, kalau manusia mah pasti ada salahnya. Mas Beri, apa sih yang membuat Mas Beri memutuskan untuk menjadi travel photographer? Ya, pertama karena saya suka jalan-jalan Kak. Suka jalan-jalan, sayang banget kan kalau gak diabadikan pakai kamera gitu. Sambil menyelam, minum air. Jadinya karena suka jalan-jalan daripada cuma makan, minum, tidur doang. Mendingan ambil momen-momen yang bisa diabadikan ya. Iya. Luar biasa. Gak kena, gak kena ini. Mas Beri kan udah keliling dunia nih, keliling internasional. Udah internasional foto-foto, lokasi yang paling indah dimana Mas? Sebenernya sih lebih spesifik keliling Indonesia kan. Oh keliling Indonesia, oke. Tapi menjual ke luar. Iya, iya, iya. Tapi kalau dibilang paling bagus untuk Indonesia, banyak banget gitu kan. Hampir semua katanya bagus ya? Semua bagus, tapi kalau untuk pantai, kalau orang kan mengenal di Indonesia Timur tuh, Raja Empat di Indonesia Barat punya anambas. Oh. Seperti itu, jadi memang gunung kita punya. Iya, apapun ada ya? Ya, apapun ada. Iya. Cabai-cabean ada. Iya, Andre. Taburan ada. Taburan. Macem-macem, Rah. Eksim. Buat Widika nih. Kalau Widika, apa lokasi yang paling indah pernah kamu datangi kalau foto-foto? Saya pernah diterbangkan ke Mongolia. Mongolia? Iya. Kamu diterbangkan ke Mongolia? Iya. Apa gimana? Ada kerjaan di sana. Ada kerjaan di sana. Oh, ada kerjaan di sana. Dan kliennya dari Hong Kong. Dan foto lokasinya itu di Mongolia Gobi Desert. Itu berkesan berarti di situ ya? Oh iya. Astagfirullah. Sangat berkesan. Itu kayak infinity of gurun pasir. Oh. Di Mongolia ada juga ya gurun pasir? Gobi Desert. Itu yang kayak di Mesir. Oke. Gurun pasir. Tapi itu yang kayak dingin sekali, lebih dinginnya pada di Mesir. Jadi saat saya di sana, kliennya bilang bawa pakaian yang hangat-hangat, bawa jaket segala macam. Eh, enggak, sorry. Dia bilangnya pake celana pendek, t-shirt, tank top karena bakalan panas sekali. Dan saya pada saat itu foto buat koleksi winter. Musim dingin. Musim dingin. Ya. Terus pada saat saya datang ke sana ternyata... Pake tank top waktu itu? Iya. Pake sandal jepit lah. Sandal jepit, celana pendek segini, celana gemes. Enggak. Enggak. Belum gemes waktu itu ya? Enggak gemes. Terus pas datang ke sana tiba-tiba dingin. Dingin sekali. Waktu itu kedinginan dong? Dingin, iya. Berapa derajat celcius? 5 derajat celcius. Dingin banget ya. Dingin. Nginjak pasir itu kayak aduh. Kayak nginjak es dingin sekali. Ya aneh juga ya. Pasir, kayak pedang pasir tapi dingin ya. Dan kering, kering banget udaranya. Jadi balik-balik dari sana saya ada show buat Bian. Itu makeupnya benar-benar pucat. Dan bibirnya harus dikasih foundation supaya putih. Gak bisa, gak bisa nutupin saking kayak kebakar dari udara dinginnya. Dari udara dinginnya enggak nempel gitu ya? Ya kayak ngupas gitu sedikit. Oh ngelupa. Oh iya 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 iya. Bibir kedagu ngupas semua. Jadi panas dalem ya. Kayak panas dalem ya. Aduh. Mas Barry sendiri pernah pakai celana pendek. Maksudnya maksudnya kalau lagi... Motok-motok. Motok-motok. Maksudnya kalau lagi motret gitu di udara panas kan gak mungkin kalau celana panjang terus kan ada yang segini gitu. Pernah gak? Apa memang setelannya seperti ini Mas Barry? Ini karena dingin aja Cik. Karena dingin aja. Kalau panas sebenarnya pakai celana pendek. Kalau panas ya pernah motret. Ya pakai celana dalam aja. Karena baju pas di laut bener-bener basah semua. Jadi dijemur di kapal gitu kan. Oh dijemur begitu. Pernah gak basah semua gak ada yang kering. Terus tiba-tiba mau motret gak ada baju pakai karunggoni. Halo Widika. Punya ini apa? Desainer favorit kamu ada? Yang Indonesia. I'm a really big fan of Bian. And Oscar Lawalata. Oh Oscar Lawalata. Itu bagus deh. Iya. Kalau yang di luar negeri siapa? Comme des Garçons. Oh iya iya. Dari Polandia ya? Bukan? Bukan dari Jepang. Udah ke Jepang sekarang. Dulu saya baca Polandia. Oh begitu ya. Ini ada salah satu desainer. Yang pernah punya pengalaman sama kamu. Kerja bareng sama kamu. Coba diingat. Mungkin sudah lupa. Karena tugas dari Net TV ini adalah. Yang harusnya sedih bisa tahu. Sedihkan musiknya terang. Katanya Widika ini. Dulu. Pernah ngerobekin. Baju. Hasil desainer dia. Karena gak suka. Hasil desain dia. Oh iya? Coba diingat-ingat lagi. Coba. Kenapa? Mungkin lupa ya? Kayaknya lupa banget sih. Katanya pernah pinjam juga baju. Terus. Lupa untuk ngembalikan. Astaga. Bener gak sih? Ini takutnya kita yang salah ya. Maksudnya. Kita kan. Apa namanya. Ada badan investigasinya. Untuk mencari data-data. Dan juga. Cerita-cerita masa lalu kamu. Dan saya mendapatkan ini. Dan dia tuh sangat kenal banget sama kamu. Memang dalam bekerja dia gak terlalu. Gak terlalu panjang gitu lah. Tapi sama kamu pernah kerja gitu. Oh ya? Penasaran gak kamu? Sure. Penasaran ya? Oke kalau begitu. Inilah dia. Desainer yang pernah. Kerja bersama. Widika. Breda. Johannes Breda. Gimana? Gak lama gak ketemu. Gak lama gak ketemu. Gak lama gak ketemu. Gak lama gak ketemu. Gak lama aja. Makasih loh. Saya udah diundang ke sini. Makasih. Makasih. Makasih udah diundang ke sini. Sama-sama. Cerahkan ini cerahkan. Aduh. Bawah. Ini. Wah. Ini kebetulan desain saya yang terbaru. Bagus sekali ya. Betul. Ini khusus buat tidur apa gimana ya? Piknik. 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 Silahkan duduk dulu mungkin. Sehat. Alhamdulillah. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Aduh. 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 Nah gitu hati-hati. Masih inget? BDK. Wuh. Saya sering banget. Bikinin baju buat dia. Iya. Mas. Mohon maaf. Panggilnya Om Yo. Om Yo. Oh iya. Om Yo. Panjangannya Om Yo Mari. Om Yo. Om Yo. Apa sih kesan-kesan dari Om Yo terhadap Widika ini? Soalnya tadi Widika begitu saya tanya. Kenal gak dengan dia? Lu dulu pernah pinjem baju kan? Eh sebentar. Kak Jepit. Kak Jepit. Kak Jepit. Kak Jepit. Pak Jepit dong. Kak Jepit. Terima kasih ya Lek. Sama-sama. Itu tau saya? Oh saya sering nonton. Oh nonton dimana? Luncang banget. Oh suka nonton ini tau saya juga Om Yo ya? Oh. Jadi kalau saya pagi-pagi tuh ya abis olahraga saya nge-gym tuh jam 5 subuh saya nonton acara. Ini setengah delapan tayangnya. Eka kan di Afrika. Streaming. Streaming. Oh iya. Jangan sedih. Ini Widika tadi. Widika keliatannya kok agak siapa gitu ini. Emang gak kenal sama Om Yo? Memang saya itu seringnya di belakang kulkas ya. Jadi saya tuh kalau ngerancang busana saya gak mau keluar gitu biar orang aja yang tau nama doang gak usah tau fisik gitu. Tuh. Aduh Om Yo. Om Yo. Sama. Aduh. Aduh. Silah kenapa sih? Aduh. Tidak. Om ini Om Yo kayak temen saya mukanya mirip Andre. Aduh. Itu. Saya panggilan agram. Panggilan apa? Panggilan agramnya Pak Hanyi. Oh iya 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 iya. Aduh. 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 Tadi temen. Temen saya keluar karena mengetawain saya sampai keluar yang mata. Ternyata hukum karma berlaku sekarang saya. Sekarang saya mengetawain. Iya makanya jangan suka gitu ya Suleya lain kali ya Kadang-kadang emang suka dibalas gitu Tapi Om Yo ini saya mau tanya nih Ini serius ya Om Yo ya Om Yo itu pernah saw dimana saja sama Widika? Dulu mungkin Widika lupa kali ya Dulu itu Dua tahun lalu Hitungnya banyak tapi cuma dua tahun ya? Iya Karena begini tadi saya nyariin jari saya yang dua mana gitu Itu dulu kita pernah show di Maaf ya Belum waxing Itu dua tahun lalu kalau gak salah di Ceko ya Di Ceko Ceko Swap ya Ceko tempat teh itu lho Ceko Menurut Om Yo ini Widika ini model seperti apa sih Om Yo? Menurut aku tuh Widika dia tuh orang yang komitmen banget Udah mau magik? Belum 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 Ini kita belum tanya sama Widikanya ini Widika bagaimana dengan Om Yo ini? Surprise gak? Surprise gak? Banget Surprise banget ya? Thanks Excuse Emang udah lama banget ya kerjasama Om Yo ini ya? Iya Seperti tadi Om Yo bilang dua tahun yang lalu Paling jampang saya tuh ngedesain bajunya Widika ya Gak perlu banyak-banyak ukuran Gak perlu banyak-banyak ukuran Saya tinggal gunting Pasang That's all jadi Om Yo Om Yo ini kan seorang desainer handal ya Bahkan sudah mendesain apa namanya baju-baju model-model luar ya Om Yo bisa gak kasih tips untuk mendesain gitu untuk buat pemirsa dan juga penonton disini? Oke That's why Om Yo biasa pake bahasa Inggris ya? Iya Kebetulan saya sering keliling gangnya Jadi Bahasanya harus internasional Oh iya 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 That's why you go Away from me Jadi So Kenapa Aku bikin baju itu Selalu melihat dari Posture What am I going to do? What am I going to do? Is Sussis Ya Sule Toilet dimana ya? Oh kebetulan lagi tutup Jangan ke toilet dulu Disini aja dulu Ya Om Yo harus banget loh Oh mau minum? Eh belum minum Boleh saya ambilin minum? Gak usah manis-manis ya Oh iya Yang penting seti ya Hati-hati Hati-hati makanya Om Yo Bagaimana duduknya sih? Om Yo Kalau gue pilih Om Yo sini Nanti Saya ambilin minum Ya Om Yo bantuin 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 saya ngomong kamera ya Ini sakit ya Ini kecedot Bantuin ini Om Yo Om Yo Ini kan biasanya Kalau ini talk show Mau iklan Itu pasti tau ya Ngomong apa ya? Tau Iklan dulu Ya Om Yo asli dari mana sih Om Yo? Campuran manado ya Oh manado Bisa gak disini aja Bahasa manadonya gitu ke kamera? Bisa Silahkan Bisa gak? Bisa bisa Eh coba Jadi campuran manado Sama Sama Jakarta Iya Jakarta Oh iya Silahkan Disindang aja Ada istilah mengatakan Don't upgrade adventure worldwide Jangan Takut Takut Berpetualang Keseluruh dunia Itu Artinya apa ya? Don't upgrade adventure worldwide Bener sih Kalau di terjemahan Bener Bener Bener